Buat Anda yang enggak butuh pengakuan, Anda enggak butuh gimmick-gimmick untuk sepatu Anda, Anda cuma pengen sepatu yang Anda gunakan enak, ini kayaknya cocok banget nih, balance. Halo bolers, balik lagi di channel Heads News Indonesia. Ini adalah salah satu sepatu basket underrated yang menurut kami lengkap banget. Tapi harga jualnya mahal, 3,1 juta secara retail. Kemudian dia banyak digunakan para pemain NBA, sebut saja Jamal Murray ataupun Zach Levine. Lantas, seperti apa sih performanya? Sampai New Balance kasih harga sepatu ini segitu mahal? Saksikan video ini, sampai selesai. Nah, seperti biasa sebagai permulaan, kita bahas boxnya dulu. Dan sepatu ini dengan harga 3,1 juta, boxnya standar banget. Bahkan sudah dipakai pemain NBA juga kayaknya enggak bikin New Balance tertarik untuk mengubah box, jadi lebih terlihat premium. Cukup logo aja di sini. Kemudian di sini, dan kalau Anda lihat di bagian dalamnya ini, juga cuma logo New Balance aja. Sisanya polos banget, enggak ada keterangan lain. Lanjut, kita bahas sepatunya. Sekarang soal sepatunya, jadi kalau kita lihat ini sepatu simple banget ya. Buat Anda yang enggak butuh pengakuan, Anda enggak butuh gimmick-gimmick untuk sepatu Anda. Anda cuma pengen sepatu yang Anda gunakan enak, ini kayaknya cocok banget nih New Balance. Karena lihat aja, cuma polos kayak gini. Logonya, namanya di sini, logonya lagi di sini, lalu di bagian insole. Sisanya enggak ada, paling cuma ada tulisan lain di bawah kayak gini, ataupun ada tulisan fuel cell sebagai penanda cushioning dari sepatu ini. Secara keseluruhan, untuk kelengkapan dan desain menurut kami cukup di 7,2. Nah, traksi ini badak banget sih. Parah, saya udah gunain 3 kali dan enggak pernah ada masalah sama sekali. Jadi untuk rem ke samping, lihat deh. Traksi herringbone-nya tuh bentuknya vertikal kayak gini. Jadi kalau ngerem ke samping juga enggak bakalan ada masalah. Hal itu kayaknya untuk menyiasati dia enggak punya outrigger nih. Jadi udah pakem banget di bagian samping. Dan buat Anda yang mainnya 8 outdoor juga kayaknya cukup lama menggunakan sepatu ini. Di bagian dalam, traksinya pattern-nya beda. Dia tuh menyilang gini, ini terpisah oleh tengahnya sini. Jadi kalau diperhatikan memang tidak terlalu rumit, yang penting performanya sangat bagus. Berlanjut soal transisi. Kalau menurut saya ini salah satu sepatu basket New Balance yang paling enak, yang pernah saya coba. Karena sebelumnya itu kuai biasanya agak kaku. Kemudian dia juga transisinya tidak sebaik sepatu ini. Oke, secara keseluruhan nilainya di 9,5. Nah, jadi selain traksi, saya suka banget sama bantalan dari sepatu ini. Buat Anda yang bobotnya besar juga kayaknya nggak ada masalah pake sepatu ini. Karena dia empuk dan nggak butuh waktu break-in. Di bagian belakangnya ini ada fuel cell yang kayak meredam gitu kalau Anda lompat-lompat. Kemudian di bagian depan juga foam-nya begitu soft. Lantas kalau bermanuver juga masih kerasa cord feel-nya di bagian depan. Jadi, perfect banget nih. Untuk bantalan, saya suka banget. Walaupun ini lebih ke yang namanya empuk ketimbang bauci. Terus saya juga nggak tahu kalau ini udah digunain beberapa tahun, dia bakalan menipis atau nggak. Karena hal itu mungkin terjadi mengingat sepatu ini tuh soft banget. Kemudian insolnya juga tipis banget, standar kayak gini. Tapi secara keseluruhan buat saya ini salah satu cushioning yang paling enak saat ini buat Anda yang butuh sepatu empuk. Oke, jadi untuk itu nilai cushioning-nya adalah 9 dari 10. Bagi yang tertarik membeli sepatu ini tapi nggak bisa langsung coba di toko, saya saranin pilih aja true-to-size. Sepatu ini karakternya agak lebar, jadi tentu memilih true-to-size nggak bakalan ada masalah. Oke, lanjut ke bahan atas. Bahan atasnya itu simple banget. Tapi secara containment, untuk performa ini udah bagus banget. Jadi dia tuh cuma pake mesh kayak gini. Untuk yang harganya mahal, dia tuh terlihat biasa banget. Mesh, kemudian fuse overlay kayak gini, tebal di luar maupun di dalam. Kemudian di bagian belakangnya ini ada tekstil. Dan menurut kami ini simple banget. Lanjut ke lidah ya. Lidahnya itu padding-nya kayak cukup. Dia itu nggak berlebihan. Dan dengan penerapan ini membuat pergelangan Anda juga udah cukup nyaman. Kemudian di bawahnya ini, dia lidahnya banyak banget ventilasinya. Kemudian secara keseluruhan memang sepatu ini banyak juga ventilasinya. Jadi kalau Anda mainkan di lapangan misalnya yang panas, ataupun di outdoor siang-siang, ini nggak bakal ada masalah karena tetap akan terasa dingin. Kemudian berlanjut ke talinya. Kalau talinya ini menurut saya panjang banget. Jadi sebaiknya ikat aja dua kali. Kalau Anda lagi main cepat, takutnya nanti kendur. Dan Anda perlu menyesuaikan talinya lagi. Oke, kemudian di padding-paddingnya juga saya rasa cukup. Di belakang ada, di samping, di kanan, dan kiri juga ada. Overall, untuk bahan atas, menurut saya ini memang performanya bagus. Tapi dengan harga 3,1 juta, ini terlalu biasa banget. Oke, nilainya cukup di 8 dari 10. Sekarang yang terakhir bahas kuncian. Nah, sepatu ini untuk digunakan orang besar kayaknya agak kurang, terutama di bagian yang pergelangan ini. Karena mudah sekali goyang, di samping-sampingnya ini dia terasa tipis, dan di bagian tengah ini juga terasa agak banyak space-nya. Nah, kalau Anda pengen maksimalin kuncian dari sepatu ini, pastikan beli size-nya jangan kebesaran. Kalau saran saya sih belinya true to size saja. Jadi kalau misalnya agak kebesaran dikit, masih bisa diakalin dengan menggunakan kos kaki tebal. Di bagian depan ini terasa ada ruang mati yang nggak bisa dihindarin. Jadi kalau Anda kakinya ramping, kemungkinan besar di sini ada space. Lalu, kalau untuk bermanuver, ini sebenarnya nggak ada masalah banget. Sepatunya juga tergolong stabil. Di tengah ada plastik yang tebal. Nggak begitu membahayakan ya kalau Anda lompat-lompat ataupun eksplosif. Langsung berasa impact protection-nya bagus. Karena di belakang ini benar-benar meredam dengan bagus. Dan di bagian depan juga, walaupun ada terasa core feel-nya, tapi cushioning-nya juga masih oke punya. Jadi secara keseluruhan untuk sepatu berpotongan medium seperti ini, ini lebih nyaman digunakan para pemain kecil sih ketimbang pemain besar. Karena yang saya tadi bilang, di bagian sininya nih agak goyang. Buat Anda yang bobotnya besar, kayaknya Anda tidak akan terasa cukup aman ketika menggunakannya. Well, menurut kami ini sepatu yang menyenangkan banget. Jadi kalau untuk saya pribadi, nggak ada masalah buat yang mengandalkan kecepatan. Cara keseluruhan untuk kuncian nilainya 8,3 dari 10. Oke, jadi secara keseluruhan generasi keempat dari New Balance 2XE ini menurut kami menyenangkan banget. Sepatu yang simpel, dan kalau Anda mendapatkannya dengan harga diskon, misalnya setengah harga dari 3,1 juta tersebut, ini adalah salah satu sepatu basket yang perlu Anda miliki. Mungkin tinggal tunggu beberapa warna yang menarik aja, itu akan membuat sepatu ini jadi lebih menyenangkan. Oke, overall saya suka sepatu ini dari traksi dan cushioning-nya, kemudian kunciannya juga menurut kami nggak masalah banget, dan yang paling penting sepatu ini adalah nyaman. Oke, jadi secara keseluruhan, Hatsuche Indonesia memberikan nilai 8,4 dari 10. Jika Anda suka video ini, jangan lupa klik like, subscribe, serta tulisan komen di kolom komentar, main-main juga ke Instagram kami di Hatsuche.id dan Hatsuche.store. Share video ini ke teman-teman kalian, dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye! Terima kasih telah menonton!